Buat kalian yang sedang mengongkong video ini, boleh kali ya dikasih like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan pembahasan game Undown. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan pada video kali ini, gue mau membahas sistem modifikasi dan transfer status pada equipment. Nah, sebetulnya untuk fitur ini berfungsi ke semua equipment ya. Mau ikut senjata atau armor. Dan untuk mengakses fitur modifikasi, kalian bisa pergi ke equipment, habis iku pilih bagian equipment, dan cari logo bergambar kunci ini. Oke, kita bahas dulu dari sistem modifikasi equipment. Jadi fungsi dari modifikasi adalah untuk mengubah Hagi Song Out Stacks dari sebuah equipment, menjadi stacks yang baru lagi. Kalau kalian nggak tahu, Hagi Song Out Stacks itu bisa disebut stacks tambahan pada equipment. Ya, contohnya kalian bisa cek di bagian preview. Nah, di situ ada daftar stacks-nya. Contohnya ada damage to zombie, damage to human, ada yang ngambah critical, ini itu, dan lain-lain. Ya, harusnya untuk kalian yang udah pernah memainkan game survival sejengis atau MMORPG lain, harusnya paham lah ya dengan jengis stakus ini. Hinker meso sedikit soal preview-nya. Kalau kalian melihat warna kayak stacks-nya ada ungu, biru, dan hijau, itu adalah Hagi Song Out Stacks yang bisa didapat berdasarkan tier equipment-nya. Lalu parameter adalah berapa range point stacks yang bisa didapat dari Hagi Song Out Stacks yang didapat. Dan rating sudah pasti range rating yang bisa kalian dapat dari setiap Hagi Song Out Stacks. Nah, untuk melakukan modifikasi pada setiap skakus equipment kalian, membukuhkan bahan bernama Thermoplastic Coating yang bisa dibuat melalui equipment Warp Banks. Jika misalkan kalian hanya ingin membiarkan beberapa stacks ketat ada di equipment kalian, dan nggak ikut ke MOGIFY, kalian membukuhkan bahan-tambahan berupa ngangok kris kalingkor, yang bisa dibeli melalui koko game atau kerepos, dan pasti biaya MOGIFY-nya naik dari 500 menjadi 2000 silver. Selanjutnya, jika kalian meng-gengereks aku kali MOGIFY, maka akan keluar Hagi Song Out Stacks baru dari equipment-nya secara acak. Cuman, kalau gear rasa stacks-nya kurang bagus, ya kalian tinggal gengereks lagi aja. Dan jika gear rasa stacks-nya yang didapat sudah bagus, kalian bisa langsung ke MOGIFY aja, dan okomaki stacks-nya yang lama akan bergangki menjadi stacks-nya yang baru. Kemudian, sistem transfer Hagi Song Out Stacks equipment. Sistemnya lebih ke arah memindahkan Hagi Song Out Stacks dari equipment-nya ke equipment-nya lain. Dengan cakapkan jika level equipment-nya target-nya lebih rendah daripada original equipment, atau equipment-nya yang akan dikumbalkan, maka kalian tidak akan bisa melakukan pemindahan stacks-nya dari equipment-nya kumbalk ke equipment-nya menjadi target. Dan setiap pemindahan stacks akan dikengai biaya sebesar 1000 silver coin. Nah, setelah kalian memindahkan stacks dari original equipment ke target equipment, maka secara okomaki stacks yang ada pada target equipment akan berganti menjadi Hagi Song Out Stacks dari equipment yang telah dikumbalkan. Ya kurang lebih, itulah penjelasan sistem MOGIFY dan transfer stacks-nya. Jadi, jika ada Agi Song Out Stacks dari equipment kalian yang ampas, maka kalian bisa menggungakan fitur ini. Oke, teman-teman, kalian bisa kasih like, komen, share, dan subscribe ke channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yang akan saya nging out. And bye-bye, guys.